Pemirsa pemerintah Kabupaten Hulus Sungai Tengah menggelar sosialisasi penangkapan ikan ramah lingkungan di desa Rantau Bujur dan desa Kayu Rabah. Sosialisasi ini sendiri bertujuan agar masyarakat bisa memanfaatkan sumber daya alam tanpa melanggar aturan hukum dan tidak memberikan dampak buruk terhadap lingkungan. Pemerintah Kabupaten Hulus Sungai Tengah melalui Badan Kes Bangpol dan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan bersama Pores Hulus Sungai Tengah menggelar sosialisasi penangkapan ikan ramah lingkungan di desa Rantau Bujur kejamatan Labuan Amas Utara dan desa Kayu Rabah kejamatan Pandawan yang dihadiri secara langsung oleh Bupati Hulus Sungai Tengah Aulia Oktav Yandi. Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat bisa memanfaatkan sumber daya alam wilayah rawa di Hulus Sungai Tengah dalam bidang perikanan dengan cara yang dibenarkan oleh hukum dan tidak berdampak buruk terhadap lingkungan. Dalam kesempatan ini Bupati Aulia Oktav Yandi berpesan kepada masyarakat untuk tidak melakukan penangkapan ikan dengan cara melakukan penyeteluman karena hal tersebut bertentangan dengan hukum dan juga akan berdampak buruk terhadap kelangsungan makhluk hidup di air seperti ikan yang harus dijaga habitatnya agar mata rantai kehidupan berjalan seimbang. Di samping itu kegiatan sosialisasi penangkapan ikan ramah lingkungan di desa Rantau Bujur dan desa Kayu Rabah ini dihadiri oleh lebih dari 100 warga. Amat Rizky, Kontributor TVRI Kalimantan Selatan